Bukan Bukan Oh iya Kemarin itu Mau kemo Karena kemo itu biasanya 3 hari Nah pertama datang itu Cek APAP, cek APB, cek padarah Nah terus Dokter kemo nya datang Kamu bikin apa kok kamu sekarang Sembuh kan gitu Sembuh apa dong Kan kamu udah gak ada Bener Iya bener Sekarang kemo nya cuma 6 jam Dua kali lagi temu Satu bulan sekali Udah selesai Ya Allah Seneng banget Kemarin saya kasih wahyu Ibram sama adik WN Saya kasih kabar Ya Allah Diam Alhamdulillah Ia nih berkat doa doa dari adik-adikku disini Semuanya gak bisa nyebut satu-persatu Karena banyak Yang doain aku Masya Allah Untuk doanya buat nurus sembuh Alhamdulillah Tinggal 2 kali lagi kemo Selesai Alhamdulillah Ya Allah makasih Oke Intinya adalah Memang bener-bener ya Doa itu merubah segalanya Doa itu bisa menembus ruang dan waktu Katanya dengan bener Bener kan Intinya adalah Meskipun Dokter Katanya paling Sekitar 4-5 bulan Masya Allah Malah Hilang bersihkan kanker itu Kan ke Lombong stadium Ano lho Kan ke Lombong Kan ke Lombong Usus besar stadium Mis Dibuang 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 Terus Pas kemo ketujuh itu kan Dicek Dicek up lagi itu Mis ya Allah Meruang Tak kecil-kecil itu Kanker semua tumbuh Dari Mulai yang satu juga Asih tumbuh lagi Tapi majikan gak mau terserang sama aku Terserangnya baru kemarin ini Padahal kami itu kemarin kritis lho Pansmi Mending lagi Warang ke tengah Gak umum Sedih lagi Obat Anti nyerifrut itu Aku 10-15 kali lho Mis Kalo gak gitu Gulung-gulung Gak wajib boleh Aku kan tim Berwantok Cilik-cilik meneh Tumpuh Terus akhirnya Majikan ganti dokter kemo Ganti obat kemo Tapi akibat itu Mis ya Allah Bi-abih darah Diare Orang tuhan muangan Mis 95 Jadi 65 Kilo Tapi Sekaligus Kira Yang itu super Dari dokter kemo Ya Allah Kamu berbuat apa Kok bisa begini Dimocija dari Allah Kata Kata Ya Ini dikasih Apa Hasilnya Tapi Allah Senang banget Matur Sebelum Adik-adikku Anakku Online Adik-adikku Online Adik-adikku Adikku 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 Karena kita Kita iman Iman Dengan apa yang kita katakan Kita lakukan Bukan berarti Oh saya percaya Saya pasti sembuh Tapi kita jahat sama orang Iya betul Kan saya sudah bilang Saat Saat kita sembuh dari kanker Itu adalah nyawa kedua Dan itu Jangan disiasiakan Tapi Bukan berarti Kita diperalap Bukan berarti Kita diperalap ya Walaupun ini nyawa yang kedua Gak boleh diperalap Sampai Sampai Pas lagi kritis Minta doa Yang dulu di Facebook itu Pas operasi Aku koma di ICU itu Dua hari gak sadar itu Aku udah sadar Akibat doa-doa Seribu orang Kayaknya duit yang doa Yang dulu di Facebook Tak simpen sampai sekarang Terus aku Ya Allah Aku semari Sembuh Gajiku separer Tak Aku ngomong Aku Tenang Separa Tak Tidak 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 Karena uang Tidak bisa Meringankan Sakit kita Orang yang belum pernah sakit Hanya mau doa Orang yang belum pernah sakit Karena itu saya bilang Orang-orang di luar sana Yang sombong Yang jahat Sama orang lain Kalian belum pernah merasakan sakit Karena saat sakit Uang itu tidak penting Tidak ada artinya 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 Mobilmu Mobilmu Yang kamu pamer-pamerkan Rumahmu yang mewah Itu tidak akan bisa Meringankan Sakitmu Teman-teman Bisa meringankan Hanya doa Pokoknya Cuma doa Sedangkan aku Bapak Ibu Anak Kakak Adik Bisa tinggal Keputusan 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 Bu Nurisik Sebentar Awal mula Kenapa Sampai jatuh cinta sama saya Kenapa Kenapa Aku awal mula Kenapa TKB Yang stres Turunin Kamar Kamar Dua tahun lalu Dua setengah tahun yang lalu Tapi terus akrab-akrabnya Ya itu loh mis Dede yang Ninggal itu loh Yang Malaysia itu Di situ Yang di Malaysia Makanya nggak bisa digubur Tapi jangan menyebut nama orang lain ya Jangan menyebut orang lain disini ya Iya Saya tidak ingin nanti Ada sesuatu salah paham Kalau sama menyebut siapapun namanya Intinya adalah Kedekatan ini Berlanjut Waktu itu Samen belum dinyatakan sakit ya Belum Desember Aku misalnya Desember Tanggal 13 Itu aku operasi ini Itu diponiskan ke Usus besar Stadium 4 itu Desember itu Desember operasi Tanggal 13 Keluar 27 Hampir sebulan Di rumah sakit tuh mis Kenapa Waktu itu kan ada mbak-mbak yang stres Masuk kamar majikan Tidur di kamar majikan Bener nggak sih Terus abis itu celana dalamnya Ditaruh Ya itu Wah kok ini Anak apa Terus Ternyata Masuk 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 Ternyata Masuk 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 Ternyata Ternyata Surya Surya Beliau ngikutin saya Dua tahun setengah yang lalu Gara-gara kasus Salah satu anak buah saya Itu tidur di rumah kamar majikan Yang begitu mewah Dari situ mengikuti saya Sampai prosesnya Dan beliau sempat drop Dan minta doa Dan Sebenarnya Mbak Nuri takut juga Mati di negeri orang Bener nggak sih? Ya iyalah Bener Ya meskipun Dicukupi majikan Melebih keluarga Tapi ya bisa nggak aja Kalau meninggal itu Di tanah Sendiri itu kan Ya dihormati Kalau di sini Lihat orang di kubur itu Kayak buang Bangke ayam aja Disuruh gitu aja meskipun Pernah lihat Pernah lihat Videonya PMI Surya Yang ninggal kan Nggak bisa pulang Soalnya kan Banyak kan Sini 99 Overstay Mis Yang maksudnya itu Buangan dari Dubai Buangan dari Saudi Arabia Buangan dari Qatar Itu Yang udah nggak laku Majikan gue mau itu Nggak mau Ini saya jual lagi ke Surya Nah itu Jeleknya orang-orang Indonesia itu kayak gitu Nggak mau rugi Nanti sampai di sini Gajinya itu Cuma berapa mis 3 juta Ya mending kalau Majikan baik Kadang majikan nggak baik Ya Allah kasihan Pokoknya Dan saat meninggal dunia Dibuang begitu aja Saat meninggal dunia Dibuang begitu aja Mending kalau dibunuh Karena nggak mis Cuma dua orang Dilemparin gitu loh mis Padahal di situ juga Ada APRI nya ada Pokoknya ya Seksen-seksen Dota besar di situ Juga ada Tapi ya Allah Ini meninggal di Lantau Seksen Oke Jadi Bu Nuri ini Sampai di Foni sakit Saya bilang sama Bu Nuri Sakit itu Mengurangi dosa kita Sebelum kita dipanggil Tuhan Jadi sakit itu Kalau kita artikan di Yang lainnya Oke Anggap aja Karma Karma yang kita Tue di dunia nyata Apapun Apapun namanya Kita pernah melakukan Salah ataupun tidak Kita diuji Dengan sakit Dan Saya tidak tahu Apakah kalian Pernah merasakan Yang namanya sakit itu Nggak butuh apa-apa Nggak butuh harta Sakit itu tidak tahu Yang namanya Indah Manis Yang mereka tahu Bagaimana caranya Sembuh Dan bisa bersyukur Di saat sakit Betul banget Makanya ini Bu Nuri Pokoknya Bilang terima kasih banyak Buat adik-adik Buat Mbak-mbakku Yang ada di cerahnya Miss Uni Khususnya BMI atau bukan Yang selalu mendoor Bu Nuri Terima kasih Doanya sudah lah Tembus langit Tujuh Di hijabah sama Allah Sembuh Kanternya Bu Nuri Terima kasih Udah gitu aja I love you I love you Oke Waalaikumsalam Karena kadang-kadang Kita menganggap bahwa sakit itu Teguran dari Tuhan Sebenarnya Tidak semuanya benar Sakit itu kadang-kadang Bagaimana cara kita Menangani kita Ada juga orang yang Tidak bersalah Mereka baik banget Tapi diberikan sakit Apakah itu teguran dari Tuhan Mungkin dari pandangan yang berbeda Bukan Itu biar orang mengingatkan Saat kamu kaya raya pun Saat kamu gagah pun Saat salah satu otak kalian Sembungan sel kalian Diputus Itu kita sudah gak butuh apa-apa Harta itu sudah tidak dibutuhkan Mbak Inbok aja mbak Yang nanyain PT itu mbak DM aja mbak Yang nanyain PT Jadi Saya cuma ingin bilang bahwa Sakit Itu adalah teguran Memang benar Sakit itu Hasil dari sebuah karma Juga benar Sakit itu Mengurangi dosa kita Itu juga benar Jadi Doa itu merubah segalanya Saya ilhamis Saya Sematkan dalam hati saya Yang paling dalam Kenapa? Karena apa yang saya punya hari ini Itu sambungan Dan saya selalu bilang Orang yang difonis oleh dokter Akan meninggal Belum tentu meninggal Tapi orang Yang sehat Tiba-tiba Kecelakaan dan meninggal Siapa yang bisa tahu? Gak ada yang tahu Karena kontrak kita Dengan Tuhan Hanya Tuhan yang tahu Gak ada yang tahu Kapanpun itu Gak ada yang tahu Satu jam saja Bahkan seorang peramal pun Tidak bisa meramal dirinya sendiri Apa yang akan terjadi Satu jam berikutnya Jadi buat teman-teman Membiasakan diri Memberikan ketikan-ketikan yang bagus Membiasakan diri Berdoa Wadah seteman kita Yang bagus Saya masih ingat banget Banyak orang Mencaci maki saya Dengan sebuah kesalahan Banyak banget Orang yang ingin menghadik saya Bahkan Secara brutalitas Menghakimi saya